Bacaan Doa Iftitah Sahabat yang dirahmati Allah, Doa Iftitah adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ikram pada waktu sholat. Tujuannya adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, berikut adalah bacaan Doa Iftitah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad dan banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim Allah أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض hanifا مسلما وما أنا من المشركين إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Artinya, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak Maha Suji Allah pada waktu pagi dan petang Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk dan aku bukanlah dari kolongan orang-orang yang menyekutukannya Sesungguhnya, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semista alam yang tidak ada sekutu baginya Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri Demikianlah sahabat yang budiman bacaan dua iftita yang bisa anda baca ketika sholat Semoga bermanfaat Akhirul kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh